Dia bilang saya tidak buat apa-apa kecuali minum zam-zam Makan apa-apa pun tidak Minum air zam-zam Yang selama ini kita selalu Ah, benda gak sih? Bismillahirrahmanirrahim Ada seorang wanita dari Jerman Di vonis kena penyakit kanker darah Penyakit payudara, maaf Dan ini kankernya sudah stadium sekian Dan ini juga vonisnya sama Tapi ini agak berbeda sedikit kasusnya Dia orang Jerman, Muslim di sana Terus sudah vonis dokter dua minggu lagi umurnya Dia bilang sama suaminya Karena mereka Muslim Saya coba habiskan dua minggu ini umur saya Di Saudi saja, di Mekah Ini sudah di vonis dokter mati Dan mereka sangat yakin pasti itu akan terjadi Berangkatlah ke Saudi Tiga hari proses visa dan tiket Dari 14 hari, tiga hari sudah hilang Tinggal 11 hari Begitu tiba di Mekah, cuma taruh barang di hotel Tawaf, umrah Setelah itu Perempuan ini duduk di situ Nangis-nangis di depan Kaabah Mohon pengampunan kepada Allah SWT Dia enggak minta sembuh Dia begitu yakin Kalau dia akan meninggal dunia Sekarang coba mohon ampun saya kepada Allah Berjalan tiga hari Jadi dari 11 hari tersebut Sudah tiga hari berlewat Waktu lewat di Mekah Maka ada seorang wanita Marbot Mesir itu Pengurus Mesir itu Perempuan Pakai cadar dekati dia Terus ngobrol Saya lihat ibu ini Dalam berapa hari nangis terus Kenapa? Ceritalah dia Saya ada penyakit gini-gini Dan sekarang Terus perempuan itu masih muda Masih belasan tahun Terus senyum Lalu dia mengatakan Kenapa anda begitu yakin Dengan vonisan dokter? Sekarang anda sudah berada Di bidang tanah paling baik Di muka bumi Ini rumahnya Allah Dan disini ada air zam-zam Yang Nabi SAW bilang Zam-zam ni man syuribalah Zam-zam sesuai dengan Niat orang yang meminumnya Coba minum Berdua kepada Allah Agar minta disembuhkan Kata perempuan ini Saya tidak pernah terlintas Untuk minta sembuh Karena saya yakin Vonis dokter sudah benar Tapi karena perempuan ini Bicara begitu Saya ubah niat saya Semenjak itu Karena sekarang Dari 11 hari Potong 3 hari Sisa 8 hari Semenjak itu 5-6 hari ke depan Nah dia harus pulang Menjelang Waktu penentuan dokter itu Sekitar 5-6 hari ke depan Dia bilang Saya tidak buat apa-apa Kecuali minum zam-zam Makan apa-apa pun tidak Sambil berdua kepada Allah Agar disembuhkan Lingkas cerita Dia bilang Saya pulang ke Jerman Langsung dari bandara Ke rumah sakit Sama kasusnya Begitu Torepuan dokter-dokter Sudah siapin tempat Operasi segala macam Sebelum masuk kurang operasi Dicek Ditemukan Tidak sedikitpun Tertinggal dari Sel kanker itu Hilang semuanya Minum air zam-zam Yang selama ini Kita selalu Ah benar gak sih Gitu kan Atau mungkin Minum sedikit Simpan aja Ada orang umrah zam-zam 10 tahun yang lalu Ada di rumahnya Gak pernah disentuh-sentuh Padahal dia Manfaatnya besar Habis Dia bisa beli lagi kan Sebenarnya Tapi mereka gak faham Masalah itu Ternyata ini Membuat dokter itu Kaget Dan ini kalau tidak salah Salah satu penyebab Dokter itu syahadat Dokternya dia syahadat Tadinya agama katolik Karena melihat Keajaiban ini Dan terlalu banyak Kisah-kisah yang berhubungan dengan Hal-hal yang seperti ini Selamat menikmati